Halo teman-teman, balik lagi di video ACKOS ya Oke, jadi di video kali ini ya Wuh, akhirnya di video kali ini kita dapatkan update yaitu story chapter 4 ya Untuk story ini kita seminggu lebih cepat daripada yang server global by the way Jadi kita juga bisa lebih cepat dapat memory trace yang gratis ya Tapi kalian harus nyelesaikan sampai S414 deh Kalau nggak salah, harusnya loh ya Coba kita lihat disini dan ya, panduan tugas Yap, benar, kalian harus nyelesaikan S414 Kalian bakal dapat memory trace gratis ya SSR, yaitu memories of the past Ini apa ya, buat teman-teman yang udah nyelesaikan Bisa bagi ke kita Ini memory trace apa Soalnya kalau kemarin gratis kan kita udah dapat deception attack Terus karma, astaga Karma itu defense Terus behind the curtain untuk vitality Master itu happy horse, ya kan Nah, memory of the past ini kira-kira apa Terminal kan, sisa terminal doang kita yang belum dapat gratis Jadi, kurasa ini terminal sih Tapi, ya kasih tau kita lah ya teman-teman Mungkin attack ini, attack lagi mungkin Soalnya disini ada si Dian ya Untuk artnya, nggak tau dah Bisa kasih tau kita di kolom komentar Buat teman-teman yang udah dapat Kita harus nyelesaikan S414 Sedangkan disini, ya stamina ku AP tinggal 52 ya Cadanganku udah habis Kemarin waktu aku buat akun ini kan hari Jumat tuh Hari Jumat kemarin Aku diemin sampai cadangannya Kekumpul 300-an kemarin Baru aku mainin lagi Jadi, ya Dengan AP cadangan tersebut Akhirnya Selesai sudah untuk pass 6 di hari keberapa ini? Hari keempat Lebih cepat sih daripada yang sebelah Oke, jadi Kita let's go Kita claim untuk standar bintang 6-nya Semoga Tidak mengecewakan Oke, semoga tidak mengecewakan Dan ya Mari kita lihat disini Untuk Random bintang 6-nya Luke Please Kasih aku Luke Please Kasih aku Luke Aku bener-bener berharap Luke Supaya Ya Tim fisikalku Jadilah Atau si Ross Antara dua itu Si Ross atau Luke Please Si Ross Atau Luke Ya Bismillahirrahmanirrahim Pas Emotional damage Apa ini? Hah? Wah Wess Rapaham Rapaham Aku Audit ini Speechless Sumpah Audit ini Speechless Enggak di global Enggak disini Dapet dia Loh Aku Aduh Astaga Aku gak Aku gak paham sih Sumpah Aku gak paham Kenapa Kok Bisa dapet dia Itu loh Astaga Astaga Oke lah Aku dapet Hazzle lagi Anjir Kok bisa Dispam dia Menghentuhiku Sampai server saya Loh Udah aku tinggal Dari global ke saya pun Masih dapet dia Jadi Oh iya Untuk Captain 4 Kita kedapetan Bannernya Fure sama Furnay Buat temen-temen yang Pengen Nyiapin Buat kedepannya itu Team S Gitu ya Kalian bisa dapetin Fure sama Furnay ini sih Kalau kalian suka Team S Karena Dia Menjadi salah satu Core nya Team S Yaitu untuk Waterzone ya Jadi Silahkan Buat temen-temen Kalau Tertarik Buat main Team S Dan Dia opsional Selector Pilih siapa Kalau dapet Si Ross Atau Luke Kau tinggal ambil Si Ross Atau Luke nya Waduh Dapetnya Hasil loh Rampaham Rampaham Aduh Ambil Luke kali ya Ambil Luke lagi Kayaknya Ya Kayaknya Ambil Luke Lebih worth it sih Kalau aku pengen Main Team Mappi Si Ross Masih bisa Aku gantiin Sama Ini kan Sama Raid Tapi kalau Luke itu Kegunaannya Ya literally Gak bisa digantiin Si Ross itu bisa digantiin Untuk Firezone nya Sama si Raid Tapi kalau Luke Barrier Ya dia Gak ada yang bisa Gantiin sayangnya Aduh Oke lah Ujung-ujungnya Ambil selector juga Ngambil selector Luke juga Disini Anjir Kok ya bisa Dapet sih Hasil Dapet dulu loh Wah Itulah Jadi juga Untuk premium Team physical Selagi Oke Lalu Disini aku udah Ngebelin PT 131 Jadi nanti Sebenernya aku masih Bisa ambil Si Ross lagi sih Kalau aku pengen Tim fire Atau longking Tapi aku gak akan Ambil longking Mungkin Kalau aku belum Dapet memori Nightmare Karena Dia tanpa Memori Nightmare Cuma bisa Untuk heal Doang Sama barrier Aduh Jadi ya Kayaknya Kayak gitu Untuk video kali ini Bentar juga ya Bentar Aku ambilin Sinjir Apa bedanya Ini akun Sama sebelah Cok Iya juga ya Apa bedanya Ini akun Sama sebelah Orang Sama-sama Dapet Hasil Anjir Aduh Aduh Kok ya bisa Dapet dia Itu loh Ini apa Happy Horse lagi Tapi harusnya Ini bakal Lebih enak Buat aku Progress ke depan Karena Di server global Aku kan Jadi fokus Ke 3 karakter baru Makanya Progressku Terhambat Sekarang yang di global Sedangkan Kalau sekarang Aku tinggal Naikin Looknya Doang Jadi Harusnya bisa Lebih cepat Oh iya Aku lupa Setelah Patch hari ini Itu Kebuka Chapter 4 Dan juga Kita bisa Melakukan Pengembangan Potensi Untuk Karakter kita Di sini Untuk Ke L1 Dan seterusnya Di sini Kita bisa Naikin Changing Karena dia Fokus ke leader Dululah Kalau Kusaranin Ini Karena Efek-efeknya Banyak juga Bagus Buat leader Terus Bahannya Ini Bisa kalian Dapetin Di Excellent Path Ini Path To Proficiency Kalau Di Global Ini Lumayan Butuh Gede A26 Jadi Jangan Ngasal Coba Nelesain Pastiin Nexus Kalian Ratingnya Bisa Gede Lalu Untuk Bahan Satunya Ini Kalian Bisa Dapetin Di Milestone Bagian Catatan Kapten Bagian Leader Kalian Bisa Lihat Milestone Ini Bisa Kalian Selesain Buat Dapetin Bahan Prism Ini Buat Kalian Ningkatin Potensial Karakter Yang Kalian Pengen Maikin Oke Jadi Kayak Gitu Temen Untuk Video Ini Singkat Aja Dan Juga Untuk Pembahasan Besok Aku Bakal Bahas Yaitu News Terbaru Dari Server Saya Official Jadi Beritanya Untuk Game Itu Official Berita Kabar 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 Terbaru Yaitu Update Untuk Minggu Depan Untuk Snake Peeknya Bisa Aku Kasih Lihat Di Layar Untuk Snake Peeknya Buat Teman Yang Nggak Ngikutin Discord Ya Kalau Nggak Ngikutin Discord Besok Aku Bakal Bahas Itu Jadi Kayak Gitu Untuk Video Ini Thank you Semuanya Yang Udah Nonton Good Luck Buat Kalian Yang Yang Masih Ngejar Pes 6 Ataupun Masih Gacha Thank you Semuanya Sekali lagi I'll see you guys In the next one